Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 1 SDH di Jawa Nerejo Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, saya hebat Alhamdulillah hari ini anak-anak kelas 1 semuanya dalam keadaan sehat Kita doakan jika ada teman kita yang sedang sakit Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Amin Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sayang Siap Luar biasa Teman-teman ternyata sudah siap ya untuk belajar hari ini Guima doakan yang sudah siap untuk belajar hari ini dan penuh semangat Semoga ilmunya bermanfaat Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tema 1 Tema 2 Mata pelajaran PJOK Tentang bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh oleh orang lain Nah, sebelum Bu Ima memberikan informasi bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain Bu Ima akan mengajak kalian semuanya untuk mengingat bagian-bagian tubuh kita Apakah kalian masih ingat dengan bagian-bagian tubuh kita? Kali ini Bu Ima mengajak kalian untuk mengingat bagian tubuh melalui laku Coba perhatikan Bu Ima terlebih dahulu ya teman-teman Mata untuk melihat Hidung untuk bernafas Telinga untuk mendengar Mulut untuk berbicara Tangan untuk memegang Kaki untuk berjalan Itulah bagian tubuh yang harus kita kenal Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa mengingat bagian-bagian tubuh dengan lagu? Bu Ima ulangi satu kali lagi ya teman-teman Kita ikuti bersama-sama Mata untuk melihat Hidung untuk bernafas Telinga untuk mendengar Mulut untuk berbicara Tangan untuk memegang Kaki untuk berjalan Itulah bagian tubuhku Yang harus kita kenal Nah bagaimana? Mudah bukan? Jika kalian mengenal tubuh kita menggunakan lagu? Nah kita sudah mengenal bagian-bagian tubuh melalui lagu Saatnya kita mengenal bagian tubuh manakah yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain Simak video berikut ini ya anak-anakku Sentuhan boleh Sentuhan boleh Kepala, tangan, kaki Karena sayang Karena sayang Karena sayang Karena sayang Sentuhan tidak boleh Sentuhan tidak boleh Yang tertutup baju dalam Hanya diriku Hanya diriku Yang boleh menyentuh Tubuhmu itu berharga nak Gak boleh sembarangan disentuh Kalau ada Sesuatu Atau seseorang Yang membuatmu gak nyaman Bilang ya sama ayah Atau ibu Kira-kira Apakah ada yang sudah tahu Kalau bagian anggota tubuh kita Ternyata Ada yang tidak boleh Untuk disentuh oleh orang lain Kira-kira Siapa yang bisa menyebutkan Bagian tubuh kita Apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Nah Betul sekali Salah satu bagian tubuh kita Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Adalah yang pertama Mulut Lalu Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Yang kedua Yang kedua apa ya teman-teman Kira-kira Ada yang tahu tidak Betul sekali Bagian tubuh yang kedua Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Yang kedua adalah Darada Lalu Bagian tubuh yang ketiga Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Kira-kira apa ya teman-teman Nah Bagian tubuh yang ketiga Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Adalah Alat kelamin Atau Kemaluan Kalian Lalu Ada lagi Tidak berima Selain Mulut Dada Alat kelamin Atau kemaluan Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Kira-kira Apalagi ya teman-teman Nah Yang terakhir Adalah Pantak Jadi Ada Empat bagian tubuh kita Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Yang pertama Yang pertama adalah Bibir Atau mulut Yang kedua Adalah Dada Yang ketiga Adalah Alat kelamin Dan yang keempat Adalah Pantak Nah Ternyata Tadi kan Beli Imam menyebutkan Bahwa Pantak Itu tidak boleh Disentuh oleh orang lain Selain tidak boleh disentuh oleh orang lain Pantak pun juga tidak boleh untuk Dilihat oleh orang lain Jadi Jika Ada orang lain Yang memegang mulut Atau bibir kalian Bagian dada kalian Lalu Bagian alat kelamin kalian Dan bagian pantat kalian Kalau ada beberapa orang lain Yang menyentuh Katakan Tidak Bagaimana teman-teman Apakah kalian sudah tahu Bagian tubuh apa saja Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Yang pertama Adalah Mulut Atau Bibir Yang kedua Bagian dada Dan yang ketiga Adalah bagian alat kelamin Dan yang keempat Adalah bagian pantat Bagian pantat Ketika kalian setelah buang air kecil Atau air besar Dan siapa lagi Teman-teman Betul sekali Dokter pun Juga boleh Memegang bagian tubuh kita Asalkan Tetap dengan Pendampingan Kedua Orang tua Nah Bagaimana teman-teman Kalian sudah mengetahui Apa saja yang tidak boleh Disentuh oleh orang lain Dan bagian Mana saja Yang harus kita katakan Tidak Jika orang lain Meminta kita Untuk melakukannya Dan Siapa saja Yang boleh Memegang tubuh kalian Ataupun Melihat Sekian Pembelajaran hari ini Semoga Bermanfaat Buat kita semuanya Sebelum mengakhiri Kita berdoa Terlebih dahulu Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Tetap semangat Belajar di rumah Jaga kesehatan Stay safe Stay healthy Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 本 diz Perubên Internet Tidak Amin Tidak Amerahmatullahi atut眼